Intro Salam sejahtera Anda bersama dengan saya dalam channel ini Untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini Diam bila tak tahu nak jawab kontroversi kata Edi Nama Edi Ashraf tidak surut daripada kontroversi Ektor berusia 30 tahun itu seringkali memilih jalan mendiamkan diri Bukan pengecut, sebaliknya Edi atau nama sebenar Muhammad Edi Ashraf Rosmadi mempunyai alasan berbuat demikian Sebelum itu, beberapa gambar dan video percutian yang dimot naik di Instagram Menimbulkan perbualan hangat apabila dilihat menayangkan badan Dan berseluar pendek sambil memegang papan luncur Ini termasuklah kontroversi rakaman video dan foto Edi Yang juga anak pelakon veteran Liza Zain Sedang berhibur dan bercumbu dengan wanita di gelap malam Edi sebelum itu juga dikaitkan menjalankan hubungan Dengan pelakon Emilia Henderson Namun hubungan putus di tengah jalan Mengulasnya, Edi berkata itu adalah pilihan saya Lebih baik mendiamkan diri daripada bercakap perkara yang tidak tahu bagaimana mahu menjawabnya Jadi, silent is the best treatment Ia selalunya begitu, tetapi ini cara saya Tak tahulah cara orang lain bila berdepan kontroversi Saya tak kisah jadi buruan media, malah tidak penat pun Saya hanya tidak perlu menjawab panggilan dan jarang keluar rumah Hari ini, saya hadir sebab Ben Ali adalah kawan baik Kami berkawan sejak saya berusia 16 tahun dan persahabatan kami sudah lebih 10 tahun Jadi, pelbagai perkara yang kami lalui Dan bila Ben berjaya, tentunya saya menyokong Sekiranya acara lain, mungkin saya tidak datang Saya lagi suka duduk rumah, katanya Edi ditemui pada majlis pra-pelancaran dan sidang media absolute Bazar, expect civil gaya raya di pusat pameran dan dagangan antarabangsa Malaysia Baru-baru ini Pelakon drama Budak Tebing itu berkata Kontroversi tidak mengganggu kesihatan mentalnya Saya bukannya 1 atau 2 tahun berada dalam industri Kejam celik sudah lebih 23 tahun Jadi, saya tahu permainan industri dan apa yang saya patut dan sebaliknya saya buat Namun, sebagai manusia Saya juga tidak terlepas melakukan perkara yang membuatkan orang bercakap di belakang Penghujungnya, saya hanya manusia biasa Mengulas adakah selesa bila digelar artis sensasi Edi mempersoalkan adakah ia bagus atau sebaliknya Jika bagus, mengapa tidak? Kalau tidak bagus, saya memang tak selesa Namun, saya tidak kuasa untuk tutup mulut orang menggelarkan saya apa sahaja Apa yang boleh saya buat bertindak dengan jalan terbaik untuk saya Saya juga tak baca komen netizen Namun, saya pernah melalui satu perkara yang membuatkan mental saya terganggu Kira-kira 10 tahun lalu Ia benar-benar memberi kesan kepada saya Saya pernah bergandingan dengan Nel Diasen Ros menerusi drama Cinta Tiada Ganti Malangnya netizen tak suka Saya kena hantam teruk dalam Twitter dan Instagram Katanya yang mewarisi bakat laponan menerusi ibunya pelakon veteran Liza Zain Tambak Edi, dia dikecam apabila netizen menganggap drama dan wataknya tidak bagus Tetapi saya tetap kena teruskan memandangkan masih ada baki penggambaran Ketika itu, ada masa beberapa bulan untuk selesaikan penggambaran Ini kerana penggambaran mengambil masa selama 9 bulan Jadi komen netizen itu mengganggu kesihatan mental Bangun pagi, saya terpaksa buka laman sosial Ia menjadi makanan tak baik untuk saya katanya Tidak menyangkal kecaman netizen sangat memberi kesan kepadanya Edi berkata, apa yang dilakukan tidak membuka Twitter dan Instagram Rasanya 3 bulan juga saya tengok media sosial Sebabnya saya tidak kuasa nak tutup mulut orang Jadi dari situ saya belajar untuk tidak membaca komen Katanya yang kini bergandingan dengan Nabila Razali Dalam drama Kerana Cinta Itu Ada yang akan ditayangkan Menerusi slot Akasya TV 3 Sekian info, terima kasih